Pemirsa jelang memasuki bulan suci ramadhan atau puasa, sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kulatungkal mulai terjadi lonjakan penumpang. Bahkan lonjakan penumpang di setiap agen loket mencapai 20% hingga 50%. Menjadi hal biasa bagi para agen kapal speedboot, terkhusus pada momen hari kebesaran agama Islam yakni momen menyambut puasa. Masyarakat luar daerah ingin berkumpul bersama keluarga untuk melaksanakan sahur pertama dan buka bersama pertama. Meskipun kampung halaman masyarakat luar tanja barat harus menggunakan jasa armada kapal speedboot, membuat lonjakan penumpang capai 20 hingga 50% terjadi sejak Rabu 6 Maret 2024 hingga saat ini. Salah satu agen pelayaran kapal speedboot, Amiruddin, membenarkan. Jika jelang Ramadan ini, lonjakan penumpang mulai terjadi, bahkan khusus di agen loketnya. Lonjakan penumpang mencapai 50% dibandingkan hari biasanya. Dan diprediksi lonjakan penumpang terlihat dua hari jelang bulan suci Ramadan, meski demikian untuk harga tiket masih normal. Jelang bulan suci Ramadan ini kayaknya ada peningkatan lah dibandingkan hari biasanya. Berapa persen kalau kita lihat? Ada jajah 50%. Berarti ini rata-rata penumpang ke mana, ada yang datang atau yang berangkat? Ada lah, ada berangkat. Tujuan kita ke mana? Kalau bisa saya nyumpah lagi karimu. Berarti tidak ada, kalau harga tiket seperti biasa lah ya? Beba, harga kayak biasa. Ungkapan serupa juga dikatakan Rahma, yang mana juga penumpang di loket miliknya, rata-rata penumpang anak pesantren yang ingin pulang kampung menuju Tembilahan. Dikatakannya armada kapal speedboot dipastikan aman atau standby di pelabuhan LLASDP. Argen kita ini kan tujuan pekan baru ya, anak-anak-anak pondok rame, jadi kemarin alhamdulillah sudah mulailah penumpang yang mau libur-libur nyambut Ramadan, kan agak lumayan lah daripada hari-hari biasa. Berapa persen kalau kayak penumpang dibandingkan hari biasa, Kak? Nanti Ramadannya? Ada 20 persen, ada 50 persen? Kalau mau dibilang 50 persen itu belum lah. Belum lah, Pak. Sekitar 20, kan? Sekitar 20 persen, karena kan menjelang Ramadan kan masih ada beberapa hari lagi, mungkin untuk satu atau dua hari lagi, mungkin ada peningkatan lagi, kan? Kalau kapal sendiri stand-by terus lah, Kak? Insya Allah kalau untuk armada kita sendiri tetap stand-by lah, kan? Terima kasih telah menonton!